Intro Polres Metro Jakarta Utara melalui jajaran Sat Narkobanya menggelar giat pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10 kg yang didapatkan dari tangan seorang bandar narkoba dengan inisial DA. Tersangka DA berhasil diciduk oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang mencurigai tersangka DA yang mengontrak di sebuah kos-kosan warga namun tak pernah ditinggali. Atas dugahan laporan tersebut, gabungan Sat Narkoba dan unit reskrim Polsek Koja yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKBP Aldoferdian terlebih dahulu melacak identitas tersangka yang berada di jalan Cilincing Sungai Landak, Lontar, Jakarta Utara. Setelah melacak identitas tersangka, petugas kemudian masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan tersangka DA berikut barang bukti yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 20 bungkus plastik dengan ukuran 100 gram. Selain narkotika juga diamankan satu unit mobil sedan Toyota Altis yang digunakan tersangka untuk mengambil narkotika tersebut. Kemudian dilanjutkan pengembangan kembali di sebuah kos-kosan lain yang berada di jalan Sungai Kampar 12 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Di TKP yang kedua ini, petugas kembali berhasil menyita 3 bungkus sabu yang telah diplastik dengan bungkus teh Cina. Kemudian petugas kembali melakukan pengembangan di kawasan Jalan Permata Komplek Pertamina Tugu Utara Koja Jakarta Utara dan kembali berhasil menemukan 8 bungkus sabu sebanyak 8 kilogram. Ketika dilakukan pengembangan informasi lebih dalam oleh petugas, tersangka mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikendalikan oleh tersangka lain yang berada di sebuah lapas di Jakarta. Pada siang hari ini kita kembali memusyorkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang kita ini kurang lebih 11 kilogram sabu. Barang bukti ini kita dapatkan dari hasil pengungkapan anggota kami dari Satres Narkoba, Kores Metro Jakarta Utara, kurang lebih satu bulan yang lalu dari jaringan yang memang modusnya memanfaatkan tempat kos-kosan. Jadi tempat kos-kosan, beberapa tempat kos-kosan dipakai sebagai sarana dia untuk menyimpan dan mengelabui petugas. Kemudian pada hari ini kita membutuhkan kurang lebih 11 kilogram lalu. Dan tentunya dengan pengungkapan ini, dengan pengusnahan ini, kita bisa mengamankan masyarakat, menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkotika sekitar 50 ribu jiwa. Terima kasih telah menonton!